Sejak invasi Rusia ke Ukraina, Kiev terus mendapat pasukan senjata dari negara-negara barat. Pasukan senjata ini untuk membantu Ukraina melawan pasukan Rusia. Pejabat Ukraina pun menyebut Rusia telah banyak kehilangan rudal sejak awal invasinya. Dikutip dari tribunews.com, hal itu diungkapkan Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Hannah Malyar, pada selasa 26 April 2022. Malyar mengatakan bahwa pasukan Rusia menggunakan banyak rudal laut, udara, dan darat. Malyar mengatakan bahwa pasukan Rusia menggunakan banyak rudal laut, udara, dan darat. Malyar mengaklaim cadangan milik Rusia berkurang cukup banyak, namun masih memiliki cukup rudal untuk menyerang. Rusia diperkirakan akan terus melesetkan rudal ke Ukraina. Malyar juga dilaporkan mengaklaim bahwa Rusia mencoba melakukan pemerasan dan intimidasi ke seluruh dunia. Hal itu terkait dengan mempertimbangkan penggunaan senjata kimia atau nuklir. Hal senada juga disampaikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dalam konferensi persnya di hari yang sama, ia menyebut Rusia merupakan ancaman nuklir terbesar di dunia sejak 1986 dan berusaha memeras dunia dengan senjata nuklir. Kekhawatiran internasional tentang potensi penggunaan senjata nuklir belakangan meningkat usai Rusia menempatkan persenjataan nuklirnya dalam siaga tinggi. Seperti diketahui sebelumnya, Rusia melakukan uji coba rudal balistik antara berdua berkemampuan nuklir yang disebut Satan II. Presiden Rusia Vladimir Putin membuat musuhnya harus berpikir dua kali sebelum mengancam Rusia. Rusia juga memperingatkan dunia agar tidak meremehkan ancaman senjata nuklir dan potensi perang dunia ketiga. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!